Jangan sampai kita terjebak dalam jebakan-jebakan setan tuh suka gitu ya Dia bilang, ah rugi lo sholat tapi masih buat dosa, akhirnya kita jadi malah sholat Padahal sholat itu cara kita untuk ninggalin dosa Inna sholata tanhan fashe wal mungkad itu sifat dari sholat itu mencegah kita dari dosa Udah usah tapi gak tercegah, lihat minimal ada rasa feeling guilty kan Itu bukankah itu bagian dari progres spiritual dalam diri kita Dulu kita kan gak feeling guilty berbuat dosa Sejak kita mulai sholat, berbuat dosa mulai feeling guilty kan Walaupun gak langsung bisa meninggalkan, itu udah progres loh Dan itu udah terbukti bahwa sholat itu bener-bener tanhan fashe wal mungkad Mulai ngerasa gak enak, mulai ngerasa malu Dulu gak ada malunya, malah bangga lagi berbuat dosa Sekarang malu, bukankah malu itu bagian dari iman? Berarti sholat membangun keimanan kita Merasa gak enak sama Allah Bukankah murah kobah itu bagian dari iman, merasa dipantau oleh Allah Mulai merasa setelah itu nyesel, dulu gak ada nyeselnya habis buat dosa Biasa aja malah bangga, malah cerita-cerita Sekarang malah nyesel, masih buat dosa sih Tapi setidaknya udah nyesel Maka terusin sholatnya Perbaiki sholatnya, Allah akan perbaiki diri kita dari dosa Jadi fokus kita perbaiki sholatnya Oh mungkin sholat kita masih kurang tepat waktu Oh mungkin sholat kita masih belum di masjid Oh mungkin sholat kita belum di soh pertama Oh mungkin sholat kita belum banyak tambahin dengan gimmick sunah-sunahnya Oh mungkin sholat kita belum banyak ditutup dengan istighfar setelah sholatnya, doa dan seterusnya Perbaiki sholat kita, Allah akan perbaiki hidup kita Jadi jangan sampai kita terjebak sama setan mengatakan Ah rugi aja kamu sholat, banyak dosa Enggak, itu cuma kerjaan setan Yang bikin kita jadi merasa sholatnya jadi sia-sia Enggak ada kebaikan yang sia-sia Sholat itu kan kebaikan, enggak mungkin sia-sia Tapi masih korupsi ustad, masih bohong, masih curang, masih apa Enggak, itu urusan lain Yang jelas, jangan sampai gara-gara udah terlanjur bikin dosa Meninggalkan kebaikan yang sudah kita kerjakan Itu lebih buruk lagi keadaannya Makanya mending sholatnya perbaiki Nanti Allah akan perbaiki hidup kita